Di tengah konflik Hamas-Israel, 4 warga negara Indonesia dari berbagai titik Israel berhasil dievakuasi menuju Jordania. Informasi yang dihimpun melalui situs kementerian luar negeri, 4 warga negara Indonesia saat ini telah aman dan selamat berada di wilayah Jordania. Mereka melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam melalui perbatasan Jordan River Crossing Sheikh Hussein. Kemenlu juga bersama perwakilan Republik Indonesia kini masih terus berupaya mengevakuasi 10 warga negara Indonesia di Gaza. Kemenlu juga terus memonitor situasi di lapangan saudara. Lebih setelah adanya perlihatan PBB pada Jumat kemarin mengenai imbauan militer Israel agar evakuasi dilakukan dalam 24 jam.